Hai Bookworms, welcome to the Cozy Library Hari ini aku mau jawabin pertanyaan-pertanyaan dari kamu yang kemarin aku pasang question box di IG Dan ada beberapa pertanyaan yang masuk, aku mau jawabin itu Karena biasanya kalau aku buka Q&A, aku kadang-kadang males ngetik buat jawabinnya gitu Makanya di kesempatan kali ini, aku pingin jawabin disini aja pertanyaan-pertanyaan kamu Tapi sebelumnya, buat kamu yang belum subscribe, bisa subscribe dulu di bawah sini Dan nyalain juga lonceng notifikasinya, biar kamu bisa dapet notifikasi tiap aku update hari Rabu sama Jum'at Oke, thank you for subscribing and let's go! Nah, yang pertama ini dari AdKataka Inbook Run Apa yang membuat kamu konsisten untuk membaca? Mungkin aku akan langsung jawab itu dengan, aku nggak bisa hidup kalau aku nggak baca Ya, umpamanya kayak gitu Kayak ada sesuatu yang kosong gitu kalau nggak baca Dan baca itu merupakan cara aku refreshing Jadi tentunya kamu nggak bisa hidup kan kalau kamu nggak refreshing Jadi tiap otak aku udah mumet sama kuliah, sama kerjaan dan sebagainya Di akhir hari, mungkin waktu mau tidur atau lagi di sela-sela kegiatan Aku bakal coba buat membaca, itu beneran nenangin banget dan itu kayak refreshing banget buat aku Dan alasan lainnya tentu aja, aku pingin bagiin apa yang udah aku baca ke kalian Tapi itu sampingan sih, yang utamanya aku memang perlu banget buat baca Yang kedua, ini ada dari Ed Mutili I don't know if I say it right Kuliah di mana? Aku kuliah di Binus Bandung, jurusan Visual Communication Design atau DKV Dari Ed Yelvaro 2000 Apa arti hidup bagi anda? Ya ampun, pertanyaannya berat banget Apa arti hidup buat aku? Menurut aku, kalau kita hidup berarti kita punya purpose atau kita punya tujuan yang udah Tuhan kasih buat kita Dan ya tujuan hidup aku cuma buat menuhin tujuannya Tuhan buat hidup aku Ya itu, memang agak terdengar ribet Maksudnya, aku mau menuhin apa yang udah Tuhan kehendaki buat aku di dalam hidup ini Kayak purpose aku hidup tuh apa sih? Nah itu tujuan hidup aku Oh, pertanyaannya arti ya? Menurut aku sih arti juga memiliki tujuan kan? Arti hidup itu Ya tujuan hidup itu apa gitu? Makanya yang tadi lagi, balik lagi Soalnya gak mungkin kamu tiba-tiba hidup celing disini tanpa maksud apa-apa kan? Makanya tujuan dan arti hidup aku ya buat menuhin kerendaknya Tuhan Edval underscore LN dot XC Username-nya susah banget malen Kura-kura ninja katak atau kodok Pertanyaan macam apa ini? Karena aku gak nonton kura-kura ninja dan aku gak suka kodok, aku pilih katak At cut wall there's apa ya ini? Ya itu Aku penasaran kok bisa kepikiran sih jadiin lagu yang If I Stay itu keren banget tau Makasih Kenapa bisa kepikiran? Soalnya waktu awalnya aku tulis lagu itu di novel aku, di If I Stay Dan ketika temen aku nawarin buat film-nya novel-nya Akhirnya mau gak mau biar lebih hidup, lagu itu tuh harus dijadiin sebuah lagu kan Soalnya lagu itu adalah bagian penting dari filmnya Dari bukunya juga Makanya kebetulan temen aku yang itu jurusan musik sekarang Dan dia waktu itu buat musikalisasinya Dan originalnya dia yang nyanyiin Tapi dia belum buat original yang dia nyanyiin Mungkin nanti karena kita berencana mau buat yang versi dia Karena suara dia bagus banget Dan aku pingin banget denger dia nyanyiin itu Pokoknya tungguin aja Nanti lagu yang dinyanyiin sama dia itu pasti lebih enakin kok Dari Adbear underscore cotton candy Book Book Buku apa gitu Aku gak ngerti ini pertanyaannya Cuma book door Oke, mungkin aku akan jawab dengan cara aku sendiri Buku Buku yang lagi aku baca ada ini The Ocean at the End of the Lane Ini direkomendasiin sama temen aku Yang tadi nanya itu Yang at ye.alpharo2000 Dia suka banget sama Neil Gaiman Dan dia pingin aku baca bukunya Neil Gaiman Akhirnya ini dipinjemin sama dia Dan aku lagi baca ini Dan sejauh ini memang menarik Nanti aku bakal review juga di book tuh Dan aku lagi berencana pingin bikin suatu seri konten Dimana aku baca-bacain buku favoritnya kalian Jadi Kalo kamu pingin liat konten ini Coba tulis buku favorit kamu di bawah apa Biar nanti aku pertimbangkan buat dimasukin ke konten yang itu Oke itu aja pertanyaannya Sebenernya aku pas udah ini kan aku bilang Kalian boleh challenge aku apa aja Tapi unfortunately challenge dari kalian gak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat Yang kesatu baca non fiksi yuk Itu aku oke Tapi itu kayaknya butuh waktu yang lama Gak bisa dilakuin disini gitu Baca buku sambil makan samyang yang ekstra 2 kali pedes Masih bisa konsen gak kira-kira Gak bisa Aku orangnya gak kuat pedes Tapi aku lumayan suka pedesnya samyang Gak tau kenapa aku suka pedesnya mi Korea Dan aku pernah cobain samyang 2 kali Dan aku yakin aku gak akan bisa konsen Karena itu gila Pedes banget Aku challenge kamu untuk foto mas-mas barista cakep lagi kayak di baca buku di kafe Oke Tapi aku harus ke kafe dulu buat itu Dan itu gak bisa dilakuin disini Baca horror contohnya Stephen King It Iya itu salah satu konten yang pingin aku lakukan juga Aku pingin coba menangani ketakutan aku buat baca horror Tapi aku harus research dulu buku horror apa yang cocok kira-kira buat penggemar horror pemula kayak aku Dan nanti aku akan coba bikin kontennya Selesain buku yang di NF Itu juga bakal aku masukin ke konten nanti Aku bakal baca lagi buku yang aku di NF Salah satunya ada Mark Saffelar Karyanya Multatuli One hour full of reading Itu juga gak sebentar Jadi mungkin buat kalian yang suka reading vlog Kayak kayak kemarin yang 5 days of reading 5 books itu Itu konten vlog Dan one hour of reading ini mungkin bisa jadiin konten vlog Kalau kamu suka konten vlog bisa tulis di bawah juga Biar aku bikin lebih banyak konten vlog Oke itu aja Q&A-nya memang sedikit Thank you buat yang udah bertanya Semoga ini bisa menjelaskan keingin tahuan kalian Thank you for watching this video Happy reading and bye-bye 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 Terima kasih.